Intro 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 Halo bro Oke guys Selamat datang kembali di channel youtubeku Nafil Nyil Oke guys kali ini Aku mau bikin konten lagi sama mas Dika Konten lagi sama mas Dika Yaitu konten Tentang Pembicaraan mas Dika yang menurutku itu Nyeleneh atau aneh untuk didengar Aku gak tau ya Kita langsung tanya-tanya ke orangnya aja Kita sambut dia Mas Dika Gija Halo mas Dik Oh disini Guys ini konsepnya santai ya Bukan gak menghargai Tapi kontennya Relax Strip Apa dimana Oke Lek gak ngimbus Lek gak ngimbus Ngimbus Coklatnya Gimana dengan penampilanku hari ini guys Oke ini namanya Purple Boy Purple Boy Purple Boy Kalau dari atas rambutnya Pang Pang Terus inginnya Bird Bird kan burung Beer 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 Purple Boy Beer Barber Boy Amber Beer Berhenti Dari Barber Boy jadi 50k maksudnya kan k itu bahasa inggrisnya k jadi kalau ribu kan ribu kan rb tapi kan biasanya orang nulis 50k berarti kan udah menggunakan bahasa inggris gitu loh kenapa enggak 50k kenapa enggak 20k 40k 100k jadi kayaknya kaos kaki ini dijual mulai dari harga 100k for 6 piece tapi itu akhirnya uang sendiri enggak mikir mas 116k ya makanya kalau enggak mau pakai bahasa inggris mending 50 ribu kan biarnya 30k kan enggak paham orang jadi kalau pakai bahasa inggris ya pengucapannya seperti bahasa inggris K viral dibaca viral viral sendiri itu dari bahasa apa sih guys bentar ya aku mau translatein viral bener gue anumah sih viral itu tenar terkenal tapi coba lebih ke viral dengerin ya viral viral karena dia udah viral jadi viral itu terserah sih guys mau disebut Indonesia viral tapi gini mas menurut gue tuh mas ya emang kalau emang bener ya bacanya viral tapi kalau disambungkan dengan bahasa indonesia kayak gak enak ikut deh singarek viral hahaha aku ucapkannya kayak bahasa inggris emang pasti enaknya viral orang-orang yang menurut gue yang menurut gue orang-orang yang menurut gue yang menurut gue oke lanjut ke bahasa berikutnya dan yang sering diucapkan waktu endorse review ataupun segalanya kata-kata mlg kenapa dibaca mlg enggak dibaca malang aja karena gini kayak undi-undi dot mlg maksudnya undi-undi dot malang kadang nanti kadang nama allshop itu ada yang sama gitu loh oh ya kata malang aja kadang ada yang sama g-nya yang belakang ditambahin 2 atau a-nya ditambahin 1 jadi kalo dibaca sama malang tapi beda apa hurufnya ada yang ditambahin g-nya 2 kan sama tetep malang makanya kalo mlg aku bacanya gak mungkin baca malang gitu loh dan dibaca mlg kan gak enak kayak undi-undi dot mlg kan gak undi-undi dot mlg terus mlg sendiri sama tuh dapet kata-kata dari mana? ya m bahasa inggris l bahasa inggris g kan bahasa inggrisnya g jadi jadi jidal jidang jor jidang joreng jadi tetep bahasa inggris ya tapi ke bahasa inggris mlg yang diambil g-nya aja g-nya aja g g-nya m juga bahasa inggrisnya iya sayang iya sayang si dan lanjut kalo ini kata-kata yang sering diucapkan mas jika bukan waktu review aja kita waktu ke cafe misalnya nongkrong dia selalu menyebutnya mbak pesen es chocolate chocolate masih ada orangnya itu gue apa lagi masih peduli Love tepik Ocean coklat 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 itu bahasa inggrisnya joklat kalo bahasa inggrisnya coklat coklat tapi coklat kaya mov prz incorrect di jaman nyokh ngomol mesti pesanan CE KAF gudu uno coklat gila 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 coklat aleba coklat tapi mesti mbak enggung ya kan jelasin bahasa inggris chocolate aku kalau bilang ya mbak es chocolate gitu kayak mbak aku mau iced tea hahaha iced tea iced tea jadi kalau ketemu tim mamorella kalian waktu nongkrong anak-anak bilang gitu kalian jangan tertawa itu memang aku ajarin bahasa inggris keseharian kita tim mamorella kayak gitu mineral water oke lanjut guys apa pertanyaan berikutnya melted crunchy itu apa sih mas sering endorse sama melted, crunchy dengerin nih hari keren crunchy crunchy itu apa kerennya melted melted itu lumet melted itu lumet makan roti yang dalamnya terus ada selainnya terus selainnya keluar itu melted itu namanya melted kalau cramelize hahaha ya cramelize itu juga ada cramelize itu aslinya apa? caramel, proses caramelisasi kayak biasanya ada di pisang goreng kan dikasih gula terus yang digorengkan sampe gula nyoklat itu itu namanya caramelize caramelisasi guys malem juli ini enak ngarangi enak bener ya kalo ini kamu gak ngerti tapi terus ada juga wifi anak-anak kalo bilang di luar ngasdika pasti password wifi password wifi ya harus coba kita translate sekali lagi rinato kalo bilang wifi apa rin? wifi 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 nah aku tuh belajar bahasa inggris yang dikit-dikit aja yang gampang dipengaruhi dan sering diucapkan terus apa lagi pak? ini cuma meluruskan guess ya kalo dasarnya ya kita emang itu apa ngarang berarti generation terus ada solution solution kenapa banyak anak-anaknya semua generation solution jadi bedanya generation 2000 sama generation 1909 gak enak mas serius gak enak mending bedanya generasi ini sama generasi ini enak tapi aku sukanya bilangnya generation solution kayak gitu kok gak boleh solution idea lanjut terus ada ini guys creamy oh ya creamy 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 kalau creamy itu apa? creamy creamy tuh kayak perbatasan susu keju kayak rasanya apa ya? lumer bukan lumer lumer lah tadi tuh yang melted creamy tuh yang kayak nyusu banget gitu loh kayak enak creamy ya creamy kayak yogurt ya kayak yogurt tuh creamy banget creamy 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 cream oke terus lanjut ada ini anak-anak kalau mau ucapkan sebenarnya udah bener ya kayak viewers itu viewers itu kalau mesti nggak fireworks fireworks firewars firewars kenapa gak nonton? kalian bilang kamu kan firewars firewars inggrisnya njawa njawis kalau ini kayaknya salah pengucapan mas dikak kalau endos luksuri menjadi lakseri kita lihat ya kita lihat luksuri kayaknya luksuri luksuri kita lihat luxury jadi di luxury beauty indonesia ini transfer disini jadi lebih dia kan lulusannya lulusan kan lulusan lulusan semuanya lulusan semuanya lulusan semuanya lulusan semuanya terus ada ice ice oh ini guys karena sekarang di pandemi kita harus sering-sering minum vitamin 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 kan vitamin 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 ini perjebatan daripada nanti soalnya aku ngurung-ngurung panik vitamin vitamin betul kan aku kan ini pandemi ya pandemi pandemi musik pandemic vitamin pandemi oke lanjut lagi ada yang sering dikatakan waktu review perfume dari kata-kata asli di bahasa inggris atau emang dibuat-buat kata-kata dari influencer dari influencer dulu senior oh iya perfume aku tuh niru aku ngurung-ngurung aku tuh niru kakak-kakak yang selep-seleb yang udah senior-senior ya oh gak gitu perfume pandemi case money ada lagi suplemen suplemen bukan suplemen 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 kayaknya suplemen kamu lak kuliah boy apa bahasa inggrisnya suplemen 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 terus ada ini kiyoti kiyoti manis kan mas kiyoti ini nyara kiyoti banget ya eh bro lu kiyoti banget loh bro eh abis loh bagi vitaminnya enak gitu loh guys bro dari kita ngomong juga nih anak ini ya punya segini nih iya tapi kalo itu digabungkan dengan bahasa Indonesia mas kalo digabungkan bahasa jawa sama nenggarare yoo kok 6 masrasnya selesai bca bca juga bca bca terus ini yang terakhir guys ya ini yang terakhirnya menurutku menurutku ku wane banget kalian tau kan kode qr itu badannya sebenernya apa qr 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 apa ini mbak aku mau kenapa gak barcode aja qr barcode gak enak terus banyak pokoknya banyak banget guys terus kaya instagram dibaca instagram itu gak anu instagram iya serius instagram instagram iya instagram coba ya kita liat jadi aku tuh sering dibully mbr bukan dibully lebih kok digarapping soalnya aneh aneh bentar ya instagram tapi gitu iins instagram sama kan instagram 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 aku ternyata instagram instagram jadi yang anak preview jangan lupakan follow instagram gak enak gak enak terus gak enak oke guys itulah banyak pertanyaan dari aku buat mas dika bukan pertanyaan sih kata-kata yang sering tak denger ya tapi kalo kalian pengen tak pengen srips tentang aku sama Alec apa aja konten apa aja langsung nulis di di kolom bentar mas jeneng ku bisa jeneng mas ini pas review aku ada semua oke oke kalau kalian lihat review mas dika pasti ngerti apa jeneng ku bisa tulis di komentar ya terus buat kalian yang eleng mas dika sering ngomong apa aku tulis di sana di komentar oke yang menurut kalian itu tabu kayak kok aneh nah menurut kalian ku aneh kalau memang bener ya gak usah yang menurutmu aneh kayak yang ngocong ini kayak gitu loh guys oke dan terima kasih instagram 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 kayak gitu ktar kunci mobil ktar kunci mobil ktar ktar kalau k24 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 oke di balik tuh aku ada circle c k24 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 kalau aku mau cari anak yuk beli lho kok di ck nama pereli dulu aku nyebutnya circle ck circle ck circle ck circle ck ternyata kata mas dika kata anak-anak terus orang bali bilang itu ck v ck ck oke guys udah ya apa supaya masih ada lagi ck k24 ck k24 ck oh iya ck circle ck ck drier Dior Oh iya parfum Dior 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 Gak mungkin lah Heram Heram Dior 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 Oke guys terima kasih Untuk pertanyaan buat pertanyaan sih Mengenai kata-kata yang aneh Mungkin sering kalian dengerin Tapi kalian mau tanya ke siapa Ayatnya kita Selanjutnya kita jawab Disini di kontennya Alex Oke terima kasih guys Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Kalau ada video terbaru dari aku Gila gak ketinggalan Terima kasih See you next time Assalamualaikum Waalaikumsalam